Yuhuu! Waktunya banin! Tebar jaringnya Poman! Jalan sampai ada yang lulus! Loh! Bunda mau kemana? Kok kelihatannya sedang terburu-buru sih? Udah lagi di desa Kelapa Taman Cemenek! Mau ikut panen udang sama temen-temen Bunda di sana! Udah ditungguin! Ayo cepetan Bunda! Ayo! Wah ini si Bunda telat! Ayo cepetan Bund! Semangat! Wih! Pake angkat-angkat drum segala Bund! Maunya ini nom gundul ya! Kali ini Bunda mau panen udang faname di desa Lapataman Kabupaten Sumene Pandura! Untuk pemanen udang faname biasanya dilakukan pada siang hari temen! Kenapa? Karena kalau terlalu pagi atau sore banyak udang yang molting atau berganti kulit! Sehingga dapat menurunkan harga jualnya! Kalau begitu Ayo Bunda! Bantu paman-paman itu agar hasil panen udang hari ini maksimal! Loh! 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 Kok ada yang aneh ya? Kenapa paman itu pake kacamata? Emangnya silau ya paman? Sebentar! Sebentar! Uh! Potan tau! Paman ini pake kacamata agar terhindar dari serangan udang kan? Apalagi tugas paman mengisip jaring bagian bawah seperti ini! Resiko terluka akibat tusukan udang akan semakin tinggi deh! Bukan! Baru saja otan bilang! Kalau udang itu punya senjata tajam yang terletak di bagian kepalanya! Atau lebih dikenal dengan nama rostrum! Udang merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi! Saat ini saja Indonesia menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara pengekspor udang di pasar dunia setelah Thailand dan India! Khususnya si udang Faname ini ya teman! Udang Faname dikenal tahan akan penyakit! Memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah! Sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan di dalam tambang! Oh iya! Panas matahari sebenarnya menjadi salah satu faktor penunjang cepat atau tidaknya pertumbuhan udang ditambah! Umumnya suhu yang baik untuk udang berkisar 28-32 derajat Celcius! Suhu rendah di bawah 26 derajat akan menurunkan metabolisme dan nafsu makan udang sehingga memperlambat pertumbuhannya tuh! Budi daya di perkebunan kelapa seperti ini memang susah-susah gampang ya! Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal masyarakat sekitar hanya panen 3 kali dalam setahun! Itu semua mereka lakukan di musim panas! Kenapa? Karena kalau musim hujan udang lebih mudah stres dan dapat menyebabkan kematian! Udah baru tahu kan ternyata panen udang di sini besar-besar! Di samping makan keratur, kasih makannya bagus juga ternyata airnya itu pakai air bor, air sumur yang tingkat kehasilannya sudah diatur! Nah ini dia yang menjadi kunci keberhasilan budidaya di desa Lapa, Taman, Kabupaten, Sumundep, Madura! Mereka tidak mengandalkan pasang surut air laut, melainkan menggunakan sumur bor untuk air tambaknya sehingga kualitas air tetap terjaga dan meminimalisir pertumbuhan bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan si udang! Cukup! Ngomongin soal udang, ternyata gak semua orang suka loh sama makanan laut yang satu ini! Salah satunya si gateng Aliando Sharif nih teman! Aliando ternyata punya alergi seafood sehingga membuat tubuhnya menjadi gatel-gatel setelah memakannya! Ya seperti kita ketahui, seafood atau makanan laut menjadi salah satu makanan yang mengandung alergen atau zat pemicu alergi! Buat orang yang sensitif, zat tersebut pastinya akan bereaksi di dalam tubuh! Misalnya gatel-gatel, demam, bahkan ada juga yang menyebabkan keracunan tuh! Padahal di dalam udang terkandung banyak sekali nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh kita loh! Setelah panen, udang-udang ini harus segera dibawa ke tempat sortir teman! Karena kalau terlalu lama, nantinya kualitas udang jadi tidak fresh lagi tuh! Pertama, udang dimasukkan ke dalam bak bersih air bersih dulu ya! Fungsinya untuk membersihkan udang dari kotoran dan bakteri yang menempel di kulitnya! Kalau sudah bersih, kemudian udang akan disorting berdasarkan kualitas dan ukuran! Ada yang kecil, ada yang besar sih! Inilah diproses sortiran! Di sini juga adilian yang bagus-bagus! Kualitasnya itu diperhatikan! Kalau ada yang melting apa yang tidak bagus, langsung dibuang nih! Tuh liat teman! Paman yang ada di sini dengan cepat menyortir udangnya! Kalau bunda kan masih belajar ya! Jadi kalau sedikit lama, ya nggak apa-apa! Daripada salah sortir! Ini, ini, ini! Semangat bunda! Demi keamanan, setiap pekerja harus menggunakan sarung tahan lateks ya! Supaya tidak tertusuk udang! Setelah disortin, udang akan ditimbang untuk menentukan ukuran! Umumnya, udang yang dipanen berukuran 1 kg isi 60 sampai 70, dan 40 sampai 50 ekor! Waaaah! Ngeliat udang berjajar kayak gini! Utan jadi ngebayangin kalau udah mateng! Rasanya pasti lazis ya pudis! Hihihi! Apa? Aaaaah! Eits! Jangan khawatir teman! Makanya, kalau makan udang itu sama kulit-kulitnya! Menurut penelitian terbaru yang otan baca, kulit udang mengandung citosan. Yaitu senyawa yang bermanfaat mengurangi resiko kolesterol tinggi dan obesitas. Selain itu, kulit udang juga mudah dicerna tubuh kok, karena tinggi akan serat. Selain enak, kamu punya banyak manfaat ya! Terbaik kamu, Sob! Setelah mendapatkan ukuran, udang lalu dikemas ke dalam box berisi es. Lalu dikirim ke beberapa daerah, seperti Surabaya, Situ Bondo, dan beberapa daerah lainnya. Waaaah! Waaaah! Kalau diproses dan di-packing seperti ini sih, dijamin udang masih tetap fresh sampai ke lokasi tujuan!